Makroh katanya membunyikan, yuk parke, ada bunyi, tuk, ini misalnya saja, yang semacam itu pun makroh hukumnya di masjid, bagaimana kira-kira dengan bang, bung, bang, bung, bung, atau juga perbang, 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 haa, jadi atas dasar itu, saya tahu, saya orang yang pertama, mungkin barangkali, yang mengisytiharkan tentang pengharaman menggunaan kompang di dalam masjid, pada masa saya balik ke Banjarmasin pada tahun 2001, sehingga saya diserang, ditentang oleh ulama-ulama Kalimantan, khususnya di kalangan yang harismatik, di kalangan mereka, sekarang kita pada waktu itu, namanya ayuhal ikhwan, ifadatul anam, manfaat bimbingan panduan kepada orang ramai, ifadatul anam, bi'anadar badupupil masjidnya haram, sesungguhnya, bahwasannya, menggunakan kompang bahasa Indonesia, terbang, itu di dalam masjid, hukumnya haram, jadi pada waktu itu, ada di kalangan yang tak puas hati, katanya saya mau disoal siasat, katanya saya mau diinterogasi, oleh ulama-ulama Kalimantan, kalau dengan bahasa disana, majlis ulama Indonesia, nak panggil saya pada seketika itu, saya cabar, sebab di belakang saya, ramai juga ulama yang tidak berkenan, ramai juga ulama yang tidak membelikan, benda itu ada di dalam kitab-kitab pergi yang kita pelajari, kalau seandainya kalian sudah pernah membaca kitab pethul mu'in, bukan kitab pethul mu'in dengan hasyai'anatul palibin, just yang ketiga, tentang bab nikah, disebutkan disana, dan disenangkan kita melangsungkan akar nikah di masjid, pada hari Jum'an, dan juga disana disebutkan satu buah hadis, iklankan nikah, langsungkan di dalam masjid, dan mainkan kompang, seketika nikah berlangsung, jadi kata imam, syata' Abu Bakar, syata' rahimahullah ta'ala, dan mainkan kompang, dan mainkan kompang, pada saat akar nikah dilangsungkan, yang nikah itu dilangsungkan di dalam masjid, di dalam hasyai'anatul talibin, di dalam kitab tersebut dinyatakan, ay khori dalam masjid, akar nikahnya di dalam masjid, kompangnya itu kita mainkan daripada luar, hampir tidak berbeda keterangannya dengan kitab, Satuh Fatul Ahwadi, Syarah Sunan Tirmidhi, begitukah di dalam kitab Faidul Qadir, yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Al-Manawi, kesimpulannya, kalau membunyikan tangan cikuk-cikuk-cikuk tadi itu makro, bagaimana kalau bunyinya seratus kali ganda, lebih nyaring daripada bunyi tangan, apa alasannya, kan lebih syahdu, lebih merdu, kurang asik, kalau seandainya tanpa kompang, apa masalahnya, apa problemnya, kalau seketika sambil berkesindah, sekaligus dengan kompang, akan lebih meriah, akan lebih mesra, akan lebih syahdu, dan juga akan lebih asik sambil bersalahwan, sambil kita mendengari irama, gendang, ataupun juga kompang, kata ulama, tak masalah, kompang kita mainkan pada waktu Tuhan Sultan datang, pada hari genduri kawin, pada waktu kita menyebut hari lebaran, dua orang perempuan main kompang, di hadapan baginda, di depan, di rumah, baginda Nabi, yang pada saat ketika itu, Sayyidina Nabi kita lagi sedang berbaring, dua orang jariah bermain, main, menari-nari, main kompang, Bekasidina main kompang, begitu datang Sayyidina Abba Bakrini Siddiqi, di tempat Sayyidina Aisyah, Nabi kita kata begini, maaf, kata begini, Amizbaru syaitan, pibati rasulillah, apakah serelenya syaitan, kompangnya syaitan, di rumah rasul, jadi Nabi kita bersabda, biarkan saja mereka main kompang, sebab ini adalah merupakan hari lebaran kita, hari lebaran haji, atau juga hari lebaran puasa, untuk genduri kawin, silakan, untuk acara maulia dan rasul, silakan, perayaan al-isra'i wal-me'erat, silakan, hari-hari nasional, silakan, perayaan khitan, khitan anak, silakan, menyambut tetamu-tetamu kehormatan, silakan, hanya satu saja, jangan di dalam mesjid, kenapa? atas matlamat yang berbeda, kompang yang macam mana pun, untuk hiburan, maka kita kalau pada itu dengan kompang, kepala teranggung-anggung begini, ya hanana, ya hanana, kakipun juga, ya hanana, ya hanana, zaharan ina mu'ayyad, biduhurin nabi Ahmad, ya hanana, nabi Muhammad, dalikal padulu min Allah, Allah, asik kan? asik, yang mengasikan itu diantaranya, lagu yang pertama, lantunan suara yang merdu, yang kedua, rentak yang cantik, yang ketiga, tambah dengan kompang, kena kompang itu, daripada keluarga alat-alat mu'zik, kena dia daripada keluarga alat-alat hiburan, senarainya, kumpulannya, gitar, drum, strolling, dan gambus, atau juga dengan peralatan yang seumpamanya, maka tidak senadar dan tidak seirama dengan masjid, masjid untuk ibadah, masjid untuk dikir, masjid untuk sembahyang, masjid untuk ketentraman hati, masjid untuk menenangkan jiwa, masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah janda wa'ala, jadi kata ulama, kena berbeda matlamat, kena berbeda target, maka tidak sepatutnya, kompang, dimainkan di dalam masjid, jadi jangan salah informasi, hanya di dalam masjid sahaja, kalau seumpama di madrasah, di pondok, di luar, di dataran, silahkan saja, silahkan saja, Terima kasih.